Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cuma lagi dengan saya Dizky disini Dan sama Sena disini Kita akan mereview Tentang yang kemarin saya unboxing Yaitu adalah HG Zigog Charged version Sebelumnya saya Sudah lebih lama Seneng dengan desainnya yang unik ini Kalau ini disebutnya Sama anak saya itu adalah Robot Kepiting Saya sudah senang sama desainnya yang unik ini Dan Kemarin pas saya itu lihat Sebuah penawaran Ada yang menjual HG Kondisi MID, belum dirakit Zigog Charged Dengan harga yang Jauh dibawah harga pasaran Sekitar 30% lebih murah Dan saya beli ajalah ini Sangat murah Ini adalah merek Bandai Original itu berarti Dan seperti biasa Yang merah 3 kali lebih cepat Dan biasanya juga lebih mahal dikit Daripada yang versi reguler Kalau Zigog yang reguler itu warnanya biru Sedangkan untuk Charged Seperti biasa dia pakai warna merah Oke Pertama yang akan saya bahas adalah Dari segi desain Dari segi desain Zigog ini mempunyai desain yang unik Dan tidak seperti Gundam yang ada di seri-seri Gundam awalnya Sangat berbeda Dia adalah robot Ampibi Yang bisa berenang di dalam air Menyelam Untuk misi penyusupan Desainnya unik Di versi HG Dia punya 3 capit ini Di versi Real Grid Dia juga punya 3 capit Tapi di versi Master Grid Dia punya 4 capit Jadi membedakan antara Zigog reguler dengan Zigognya Chaps Jadi dari capitnya Kalau saya lakukan dari antenanya Kemudian untuk Zigog yang ini Menurut saya detailnya Sudah termasuk lumayan Mengingat ini adalah Seri keluaran di awal-awal tahun 2000 2000an lah Saya lupa Stop Detailnya sudah lumayan Tapi jangan dibandingkan Dengan detail High Grid Versi saat ini Terutama High Grid Keluaran UC terbaru Atau mungkin Di seri IPO Yang mana malah detailnya Sudah sangat-sangat Detail sekali Dan bahkan Beberapa mempunyai Inner Frame Yang nyaris full Mempunyai rangka yang nyaris full Tapi jelas saja Rangkanya berbeda lah Dengan yang versi Real Grid ya Tapi itulah perbedaan antara HG yang versi Awal 2000an Dengan yang saat ini Yang sudah makin detail Dan punya framing Lengkap Cama kaki Ini Iya Ini belum saya finishing Dan jujur Tapi ini jujur Tapi bentunya lucu-lucu Nah bentunya lucu-lucu Untuk versi Untuk versi High Grid dari SGOG ini Termasuk Minimalis Partsnya Tidak begitu banyak Total Runnernya Saya agak lupa sih Tapi seingat saya Ada 4 Ada 4 runner Sudah termasuk Runner untuk PC Atau Polycaps nya Termasuk sangat sedikit Untuk ukuran High Grid Bahkan saya merasa ini Seperti merakit Sebuah Super Deform Karena saking minimalnya Partsnya Dan Dari partsnya Oke Warnanya Terbagi adalah Merah Pucat Merah Maroon Ini sebenarnya adalah Warnanya Cenderung ke navy Blue navy Sedangkan di dalamnya Di rangka itu Berwarna hitam Hitam Kemudian ini putih Jadi ada 5 Separesi warna Polycaps nya Pun memakainya Banyak sih Dan yang menurut saya Cukup menarik Dari SGOG Ini adalah Artikulasinya Walaupun desainnya Unik Atau aneh mungkin Tapi artikulasinya Sangat-sangat Menarik juga Karena saya bisa menggunakan Beberapa pose Yang ekstrim Dengan ini Nah ini untuk kakinya Bisa segini 90 derajat Telapaknya Ini pun bisa split Split full Bisa split Ini juga bisa diputer Oh Bisa bersih lah Dengan pose ini Kemudian untuk tangannya pun Seperti ini Ini artikulasnya ada 3 titik ya Satu Dua Tiga Ya Ada 3 titik Jadi kalau di HG Misalnya kan ini cuma satu bagian kan paha Ini ada satu Dua Tiga Unik Unik sih sebenarnya Saya suka ini Biasanya lucu Kemudian Iya Kemudian untuk Stikernya ada dua Yaitu yang bagian di Mono Eye dan ini Cockpitnya Stikernya Tipikal bandel lah Warnanya bagus Daerah 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 Sponsor lewat Bagus Kemudian Detilnya emang Ya standar HG pada waktu itu Terus yang ini Ini pun bisa kita putar gini dikit Ini sudah tentu Benar Pencawannya lewat Pencawannya lewat Ini bisa diputar Kemudian bisa Pencawannya lewat lagi Iya Pilih Nah ini bisa seperti ini Cepitnya bisa bergerak gini Detil kakinya oke Oke Kemudian Yang ini cukup ekstrim Benar Oke Bisa gitu juga kan Nah Jangan digoyang Benar Ini satu dan beberapa posenya yang Jarang bisa di Fungsikan oleh HG yang lain Satu pose yang Cukup ekstrim Dan gak semua HG bisa melakukannya Karena titik artikulasinya itu Unik dan Apa ya Titik sumbunya Balancingnya itu benar-benar luas sekali Oke Jika misalnya Ditanyakan pada saya Apakah sebaiknya Ini layak beli atau enggak Maka saya jawab Ya jelas Layak beli Tapi semua kembali lagi Pada Sebuah pilihan Bahwa Apakah kamu suka Dengan desain yang unik Seperti ini Atau mau yang Desain standar Seperti Gundam pada umumnya Dan lebih lagi Jika kamu penggemar Charge Maka ini wajib punya Menurut saya pribadi Dari Seri mobil suit Gundam itu Mobil suitnya Charge itu yang paling Ini sudah dirakit Ya sudah dirakit yang ini Mobil suit dari Charge Yang paling menarik Tentu saja adalah Zaku Kemudian ini Si Gok Kemudian Redum Dan yang terakhir Tentu saja Sang Fenomenal Kemudian di Gok Terus ini di Juman Oke Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh